Oke selamat menikmati channel gue Jadi video kali ini gue bakal coba Untuk mainin game One Piece terbaik Untuk saat ini ya Yaitu One Piece Fighting Pad teman-teman Karena sebenernya disini memang untuk saat ini Belum ada yang bisa ngalahin dari segi grafik Animasi segala macem Dari game ini ya cuy Cuma sayangnya game ini masih bahasa Cina Dan gue gak tau apakah nanti bakal rilis global atau kagak Cuman ya dari dulu mah kagak ada ya Bahkan rumor-rumor doang guys Tapi semoga aja ada kesempatan Game ini bakal rilis global ya cuy Dan game ini sebenernya untuk downloadnya tuh ada banyak banget Bisa via Bilibili, APK7, Xiaomi Game Terus ada apa lagi tuh APP Huawei ya Pokoknya banyak banget lah ya Dan oke disini gue mungkin bakal main dari awal lagi Karena disini sebenernya gue tuh punya akun dulu ya Cuman Gue tuh pensi di bannernya Fleet Admiral ini Si siapa? Sakazuki ya Pensi disitu gue guys Nah gue sampe sekarang gak tau nih apakah Gue pengen beli akun lagi atau enggak ya Masalahnya kalo misalkan ini Gue udah jarang memain game-game beginian juga sih Cuman intinya ini gue bakal liatin ya Awal gamenya tuh seperti apa Biar kalian tidak penasaran ya Oke ini adalah gameplay awalnya seperti ini Ya kalian kalo ngomongin 3D segala macem Ini game lebih enak guys Dan ini juga gamenya Termasuk semi open world juga ya Karena kalian bisa jalan-jalan kemanapun Kalian bisa Ke map-map ya Pokoknya ini seinget gue Arknya tuh mentok dimana ya Di Alabasta seinget gue ya Atau dimana guys ya Coba tolong koreksi tuh temen Kalo misalnya ada salah ya Seinget gue sih mentoknya baru di Alabasta ya Eh Alabasta siapa? Bukan bukan Alabasta Tempatnya Doflamingo guys Tempatnya Doflamingo sorry-sorry Alabasta mah Eh Alabasta krokodil kan? Ya pokoknya nyampe tempatnya Doflamingo lah ya Seinget gue sih buat nyampe situ Terus juga ini game ada Apa dunia bawah lautnya gitu ya Tempatnya si Jinbe segala macem Dan ini 3D nya guys Wiss Dia pengen berlayar pertama kalinya ya Dan kapalnya pun bisa diubah-ubah temen-temen Jadi awalnya masih kapal beginian Nih nantinya sampan ya Nanti lama-lama bisa diubah Jadi ke kapal yang lebih besar lagi Nah ini keserap nih ya Gue inget banget sih Ketemu Alvida nanti disini Oke sorry guys Tadi WSD nya belum gue atur ya Ini sekarang udah Ini Bentar Sekarang suara game nya masih agak kurang gede deh Ini sebenernya jurusnya banyak ya Dan efeknya tuh bagus banget guys Cuma ini gara-gara ini Luffy yang masih awal-awal Jadi jurusnya masih kayak gini-gini doang guys Kalo kalian liat kayak Luffy yang versi Gear 4 Yang Bone Man Terus Luffy yang mana lagi gitu ya Itu efeknya bagus-bagus guys Cuma ini gara-gara Luffy masih awal-awal ya Jurusnya masih gitu-gitu doang cuy Oke kayaknya kita bakal upgrade level si Luffy Dan juga paling penting kalian butuh Aplikasi translator ya guys Yang ini nih Coba deh gue kasih liat ke kalian ya Ninja tuh bakal nge-translate gitu guys Jadi biar kalian kalo misalkan main game-game beginian Gak terlalu pusing tuh ya Ada bahasa Inggrisnya cuy Oke kita langsung kesini Kita langsung masukin Luffy Dan kita kayaknya bakal bertarung melawan Alvida Singkat gue disini Ngelamatin Kobe kan 3D nya serisan bagus guys Oke ini Kita masih nyelamatin Kobe cuy disini Gatlingan Teori mengamuk guys Komunitasnya pun juga masih aktif ya Bahkan masih rame banget guys Soalnya ya kalo dibilang ya ini game Game One Piece paling bagus ya untuk saat ini ya OPBR juga bagus guys Cuma masalah OPBR kan kalo ngomongin soal grafik ya Jauh sama ini cuy Tapi OPBR tuh enaknya dia ini Update nya tuh berkala ya Cepet banget Kalo game ini lumayan lama guys Sebulan sekali lah ya Cuma kalo OPBR hitungannya update lebih cepet ya Sama lebih banyak OPBR Udah ada Gear 5 segala macem Kalo di game ini banner terbaru tuh si Katakuri tadi ya Katakuri yang terbaru Sama Big Mom Oke disini gue bakal ngeunlock skillnya Di game ini juga ada skill 3 nya gitu ya Dimana nanti buat ningkatin start dari si skill-skillnya itu ya Oke kita bakal lawan Alvida disini Enel Enel disini juga ada ya Cuma Enel gak top tier guys Mungkin awal-awal masih ya Awal-awal release Lihat ya 3D nya lumayan cuy Aduh sayang gue disini gak ada akun lama gue sih Akun lama gue loginnya pake Xiaomi Game guys Ini gue downloadnya pake app Huawei ya Jadi males download lagi gue Ini skill 3 nya udah akan lock ya Tapi skill 3 nya nanti guys kebukanya masih lama Oke udah kita langsung turun Mana sih ini pasukan lah Dadadadadadadadadar Gatlingan Kalo dulu jagokan gue ini cuy Si Fujitore ya Asli Fujitore enak banget anjir Areanya luas banget guys Bisa narik musuh ya Kita tarik dulu Wet 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 Sama-sama Alvida-nya di bawah Ini skill 3 Sebenernya ada skill 4 ya Skill 4 itu ultimate guys Skill 4 itu ultimate Bisa manggil temen juga Kalau lagi udah punya banyak masukan Aduh gue main di emulator Susah banget ya Ya Allah Susah banget dah Oke nice Sabar dong Kampik apa ya guys ya Main dari awal ya temen-temen ya Kayaknya seru dah kalau main dari awal Oke kita udah level 3 Kayaknya harus ini kita bakal jemput si Zoro Abis ini guys Dan kita berlabuh di tempatnya Si Helmepo ya Kita bakal menyelamatkan Zoro guys Enak ya bisa jalan-jalan tuh Mepo juga bagus banget guys Tuh liat ya Ya pokoknya ini game terbaik lah Kalau ngomongin soal grafik tuh Ada si Helmepo di atas tuh Lagi jalan-jalan anjir Tuh ya ada player-player lain juga guys Cuman memang kekurangan game ini ya Servernya membludak ya Ini servernya udah 2000 cuy Bayangin cuy Jadi memang kalau Ngomongin soal server ya Gimana ya guys ya Tapi ya tetep ya Game-nya rame-rame aja sih Walaupun servernya beranak-beranak gini Tuh ya Ada orang-orang tuh guys Dia udah punya si Sakazuki Nanti kita bisa pilih ya Di antara 3 Admiral Yang paling enak sih Make ini ya Make si Akainu ya Untuk apa Untuk story enak banget guys Cuman gue kayak bosen Nah mungkin kalau misalkan ini Gue pengen ngambil si Aokiji mungkin ya Kalau si Siapa namanya itu Si Yang cepet itu Yang cahaya Itu juga bagusnya buat PvP sih Ya semua sebenernya bagus juga Buat PvP ya Cuman Paling enak sih Akainu udah paling enak tuh ya PvP sama PvE enak ya Untuk awal-awal Oke Apa kita bakal melawan Helmepo kah Kita ditemenin sama Kobi Gue bakal coba main sampe ini ya Uh ada ini dong Ada laboratoriumnya si Cesar ya Gue bakal coba main sampe Penyelamatan Zoro ya Guys Kobi Kobi skillnya apa anjir Nyapu doang co Ayo sini Helmepo Kita hajar ya guys Nes kalian kita skill Kita gak perlu gak hajar anak buahnya guys Kita hajar si Helmepo nya aja udah ya Ngeselin aja rambutnya co Kaizoku ni niaru Oke Kayaknya kita bakal menyelamatkan Zoro Nah ini kita waktu ngerekrut Zoro pertama kali ya Dia pengen di Pengen di Bunuh coy Oke Kita ini ya Ngambil senjatanya si Zoro dulu ya Soalnya senjata Zoro tuh di Di dalam gedung ini cuy Seinget gue Orangnya emang ada guys yang main ya Jadi emang sebenernya sih Gak sepi-sepi banget Game nya justru rame guys Cuman masalah itu ya Servernya beranak aja Tapi gue gak tau sih Apakah ini game ada Gabungan server atau enggak ya Dan sekarang udah bisa auto Ini auto juga enak ya Kalo kalian bosen guys Tinggal di auto doang ya Cuman kita gak usah auto lah Kita lawannya co Oke udah Aduh Emulator Susah banget mainnya ya Oke kita Hajar Gatlinggan Kalo kalian saran Mau punya saran-saran Gue mainin game apa Komennya di bawah ya cuy Selagi masih anime Kayaknya gak masalah dah Oke udah Kita langsung kesini Banyak juga ya Ada Helmepo guys Langsungnya kita ultimate disini Mana Kobe Udah udah menang kan Helmepo nya udah kita kalahkan guys Agir gak mau menyerah co Oke udah Nah ini senjata Shizoro Kita ambil ya Kita bakal lawan si Ayahnya Helmepo Siapa namanya Gue lupa lagi co Ayahnya Helmepo ya Siapa namanya Lupa gue Oh iya nanti kalo misalkan kalian Setiap kali menyelesaikan chapter Itu bisa dapet hadiah tiket-tiket ya Dapet gold tiket guys Yang dimana nanti Buat kalian Gacha ya Disini sebenernya Mode juga banyak guys Kayak bisa lawan boss Bisa PvP Bisa ranked PvP ya kan Pokoknya banyak banget lah Boss-boss nya juga beragam ya Kayak misalkan kalian lawan Enel Lawan si Lucy Pokoknya tergantung ini sih Ada hari-harinya gitu ya Ada lawan crocodile Oke kita skip aja langsung Gue pengen lawan Ayahnya Dan kita kayaknya udah kebuka Zoro deh Oh belum Zoro masih dikunci Ini ya Oh ria 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 Ini musik-musik beginian aman gak sih Gue kadang takut dah Sama game ini ya Gue jadi mungkin ini aja dah Suaranya aja ya Soalnya kadang bandai juga ini Cuy suka masukin game Eh so Apa lagu-lagu Yang lagunya copyright Kayak di itu tuh Di game Naruto Mobile Fighter 3D ya Game nya bagus ya Cuman ada lagu-lagu copyright Cuy Oke udah selesai Kita udah Udah nyelamatin Zoro ya Oke kita bakal laun dia ya Eh Zoro nya ikut bertarung Cuy Mau ngapain dek Ayo Kobih bantuin sapu-sapu Hati-hati-hati Zoro Zoro bantuin gue Zoro Wah gak kena lagi skill 3 nya anjir Sayang banget Godling gun Kita ambil dulu Anjir Zoro nya mana dah Oke nice kelar ya Zoro nya telat guys detengnya Nice Zoro Oke kita udah berhasil Menyelamatkan Zoro ya Berarti Zoro menjadi Pasukan pertama kita guys Ya guys kayaknya Gak bisa ngecek dah ya Cuman disini coba kita lihat ya Ini chapter Paling ujung nih Coba kita translate ya Ini apa Paling ujung IWC Dressrosa Ah ini Dressrosa guys Terus ini IWC IWC apa anjir Dressrosa yang gue bilang tadi ya Bukan Alabasta Coba Alabasta mah tempatnya Si Krokodil Oke udah selesai Jadi gamenya seperti ini Dan kita kayaknya Kebuka fitur gacha Coba ya kita cek ya Oke Zoro kita upgrade dulu Dan di game ini juga Walaupun karakternya SR ya Untuk PvP itu bagus guys Karena di game ini tuh PvP nya ini ya Balance ya Jadi tergantung skill kalian guys Karena gak berpengaruh Sama power atau apapun itu Aduh gue disuruh ginian lagi Bentar cok Coba ya Kita test skillnya Zoro guys Sampai itu kita bakal PvP Eh PvP apa namanya Gacha ya Soalnya fitur gacha udah kebuka cuy Oke ini Zoro Zoro tuh gue gak tau kenapa Selalu mikir ya Pokoknya dari Zoro dari awal Sampai ke arcnya Sabah Odi Gue tuh ngerasa Zoro tuh lebih kuat dari Luffy ya Gak tau kenapa Zoro overpower banget anjir Sumpah dah Gak tau kenapa guys Gue selalu mikir Zoro kayak Lebih kuat gitu ya Sampai ke arc Sabah Odi Tapi kalo udah Luffy yang udah punya gear 4 Nah menang Luffy ya cuy Cuma jelas Zoro emang kuat banget sih Bangke Oke ini udah Buat nge-unlock skill 3 nya ya Oke ini udah ya Cuma kita bakal coba gacha guys Eh bukan Ini bukan gacha ya Gue kira gacha anjir Eh gue kira gacha guys Bukan ya Fitur gacha kayaknya belum kebuka Oh ini tapi ini Ini fitur-fitur yang ada di game ini nih ya Tuh ini mode udah banyak guys Ini yang lawan boss juga ada nanti nih Nah ini nih yang gue bilang tadi nih Yang kayak lawan Enel Lawan Krokodil ya Jenisnya macem-macem guys Tuh Banyak ya Jadi fitur-fiturnya Gak terlalu bikin bosen banget sih Cuman ya sudah teman-teman ya Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalo kalian suka sama video Silahkan like Kalo gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah Dadah